Intro Baik, terima kasih pemirsa detaknya perisiang Anda masih bersama kami tentunya di segmen yang sangat spesial Kali ini kita menghadirkan owner dari The Ayam Kose Owner KC tentunya ya, siapa yang tidak tahu Mas Aris, selamat Oke, Mas Aris Kita tadi udah membahas mengenai outlet nih ya Mas Mas boleh dispil Mas, beberapa outlet kita itu dimana aja sih Mas adanya? Ya, outlet kita pertama itu di Ruko Puri Legenda Ini juga sudah saya sebut berkali-kali juga Tapi gak apa-apa barangkali ada yang belum tahu Puri Legenda habis itu kita buka Waktu itu setahun dua kali di Nabuyahil sama Panbil Habis itu kita buka di Kabil Habis itu kita buka di Sukajadi Oke Habis itu kita buka di Grand Batang Habis itu kita buka di DC Mall Oke Habis itu kita buka di MB2 Habis itu kita buka di Penuhin Habis itu kita buka lagi One Mall Iya, One Mall Berapa tuh Ya, sepoknya itulah Oke Baik Tentunya kita tahu ya Mas ya Dengan kesuksesan yang udah diraih Mas Aris nih ya Mas ya Di titik ini nih ya Mas ya Mas, boleh dong Mas diceritakan sedikit Mas tips juga Bagaimana sih Mas mempertahankan tentunya ya Mas ya Usaha kita ini ya tentunya kan bertahan Walaupun ada kayak kemarin kita sempat covid Tapi kan tentunya Mas Aris tetap bertahan di usaha ini Malah tetap membuka lagi alhamdulillahnya bertambah lagi cabang-cabang Atau ayam kosek itu Bagaimana Mas, boleh Mas dibagi di share tips-tipsnya Kita bagi ya Untuk yang beraku Untuk beberapa kali nih Kemarin untuk covid ya memang semua pasti terdampak Ya baik itu yang pengusaha kecil ataupun besar Apalagi kita kuliner udah pasti orang juga Apalagi mall tutup juga Terus apa Ruko juga Pembukaannya apa Dibatasi semua Kemarin kita juga Merasakannya Mas Kita sesuaikan bahwa Karyawan juga kemarin separuh yang kerja Oke Jadi kayak gantian gitu loh Mbak Jadi Terus Kita kan ada nampung di mes juga ya Oke Jadi karyawan gantian gitu Ada yang kerja 2 minggu Ada juga yang Yang 10 hari gitu Jadi yang kemarin pas berapa bulan tuh Yang terima full itu Jarang Karyawan kami Cuma Alhamdulillah Karena kita kan nampung juga Gak mungkin cuma nampung aja Jadi kita juga tetap Walaupun outlet ada yang tutup apa Kita tetap Anak-anak tetap masak untuk Makannya anak-anak gitu loh Oke Alhamdulillah kita bisa bertahan Bertahan sampai ke titik ini Malah kita Alhamdulillahnya mau buka outlet baru lagi Nambah-nambah lagi ya Mas Ari Luar biasa sekali loh Mas Ari sini Oke Mas untuk total karyawan The Ayam Kose ini sendiri Mas sekarang udah berapa Mas? Ya kemarin kita sempat di 65 karyawan Tapi sekarang ada perampingan sedikit Kita sekarang 58 58 Dan tentunya insya Allah bakal nambah ya Mas Karena kita akan Ya nanti kalau outletnya buka lagi Otomatis akan Akan ada pengrekrutan lagi ya Mas ya Oke Baik Mas Tentunya kan kita dalam membina Dengan hubungan dengan karyawan itu Tentu Macem-macem ya Mas ya Ada yang tipe A Tipe B Tipe C Itu bagaimana sih Mas Tip Mas Ari nih Selaku pimpinan Selaku owner Itu membina Para karyawannya itu Bagaimana ya Mas Soalnya kita akan tahunya Kayaknya Mas Ari selalu solid nih Sama karyawan-karyawannya Tipe yang gimana nih Ada yang gak jujur gitu Betul Misal ya Mas Kita Betul Banyak tipe ya Mas Misalnya Jadi ada yang Maaf ada yang tidak jujur Atau yang sedikit Gak nurur Atau gimana Itu Mas Ari gimana sih Mas Cara berkomunikasinya Kalau saya Setiap orang kan pasti Atau setiap owner Punya Ini ya Apa Cara penanganan beda-beda Kalau saya sih Misalkan Kita punya 58 karyawan Atau 20 lah Atau berapa Tapi ada yang gak jujur Pasti misalkan Satu Atau dua orang Atau apa ya Itu yang kita tanganin Gitu kan Ya Kita kasih peringatan Ataupun Kita Outkan Gitu Kita 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 Atau kita Sidang Otomatis Biasanya begitu Nanti kalau Udah Udah gak bisa Memang Oh anak ini Gak bisa diperbaiki Atau apa ya Kita out Kita langsung Keluarin Karena nanti Kasian yang Kerja jujur kan Itu Yang gak jujur Ya Misalkan berapa orang Ya Terpaksa ya kita Ini Outkan Karena Gini mbak Misalkan ini Kita beli jeruk Jeruk Atau apapun lah Sekilo Isinya banyak Ada beberapa Ada dua yang busuk Otomatis masa Kan yang dua dong Yang dibuang Jadi yang 18 biji Itu atau apa Kita pakai Kan gitu Betul Pokoknya yang gak bagus Itu yang kita buang ya Mas ya Yang gak bagus Yang gak iya Udahlah gitu Tapi tentunya Mas Ari selaku pimpinan Itu tetap Berkomunikasi dengan baik ya Mas ya Selagi mereka Masih mau Betul Masih bisa gak gitu Masih bisa dipertahankanin gak nih ya Mas Gak langsung Ini ya mas ya Cuma kalau memang gak ini ya Kita buang dong Iya betul Itu sih kalau saya Itu ya tipsnya ya mas ya Oke Mas Ini nih mas Ada rencana Untuk buka outlet Di luar batang gak nih mas Banyak yang nanya juga nih mas Banyak juga teman-teman Yang sudah request Kemarin Sempat ada Entah di balai Anjung balai gitu ya Jakarta Ada juga yang pinang Cuma kan memang kita lagi fokus Mau buka-buka yang Batam dulu nih Gitu kan Kita kuatkan di Di kota kita sendiri dulu Gitu Kemarin juga ada Saudara yang buka di Cilegon Mungkin di Cilegon dululah Dalam tahun ini Berarti kota pertama Di luar batang itu Cilegon nanti ya mas ya Insya Allah Apakah dalam waktu dekat ini juga Dalam tahun ini juga Amin 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 Oke Mas Kita Nina penasaran Dengan cara memasaknya nih mas Kan ini kan kita banyak cabang nih mas Itu sistem memasaknya Apakah satu tempat Sentral gitu Apa Di setiap outlet itu Ada Ada head 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 Koki nya gitu Oh kalau masak kita Satu Mbak Jadi satu Rumah produksi gitu Baru nanti Setelah Jadi Baru Ada bagian yang Ngirim ke cabang-cabang Gitu Oke Karena nanti kalau di Tiap mal kan Tidak mungkin kita masak di mal Betul Jadi ya harus di Ini di rumah produksi Oke Oke Berarti untuk rumah produksinya itu sendiri mas Di mana itu mas Rumah produksi kita Otomat ini Sama jualan juga Misalkan yang dirukung Oke Tentunya outlet ayam kosek juga ya mas Aris ya Betul Jadi ya Biar lebih Berfungsi lagi Fungsional gitu Iya Oke Jadi kita sekalian buka Di warung Tapi buat rumah produksi Gitu juga Oke Dan hebatnya mas Aris ini ya Pemirsa Botom Televisi Kita tahu Kesehatian itu Pasti selalu Stand by ya mas Di setiap outletnya itu ya Dan itu bagaimana mas Pembagiannya Apakah mas sudah ada schedule tersendiri Hari Senin ke hari Minggu itu Di mana aja Karena kan sedikit banyak Ada juga pasti teman-teman Atau pemirsa Botom TV Juga nih mas Kebetulan juga Ada juga yang menitupkan Itu gimana Kalau mau ketemu sama Ownernya gitu kan Terkadang kan kita mantau Dari story nih mas Itu apakah ada Jadwal tersendiri nih mas Kalau Kalau Saya Ke outlet Ya Setiap hari Tapi Tapi gak mungkin Sesatu Misalkan 12 outlet Terus Dalam satu hari Gak mungkin Betul Kemarin Apa Saya lagi disini Kebetulan Kayak kemarin Kita janjiankan Gak Betul Padahal saya di outlet Yang lain Jadi harus bikin janjian lagi Berarti random aja ya mas Tapi tiap hari Pasti ke outlet Entah kesini 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 Gitu Karena kita harus Tidak kan Oke Tentunya tidak lepas Dari penguasan mas Aris Dalam setiap hari Dalam setiap hari ya mas Tetap dipantau ya mas Misalkan Anak-anak Dari sini Nanti Ownernya dateng Itu kan Nanti akan kebaca Sama kan Gak seru dong Kita random aja Random aja ya Entah mau Kesini dulu Atau apa Oke Sendiri mas Di namanya apa mas Instagram kita Atau Facebook Kita ada Instagram Baru juga Baru-baru bikin Karena dulu tuh Saya tuh paling Enggak Enggak ini Sama 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 sosmed ya mas Sama sosmed Bikin-bikin lah Yang otet-otet baru Gitu Kalau saya pribadi Mulai aktif Instagram 2020 Semenjak pandemi Oke Dulunya bikin 2018 Enggak di Apapain Oke Belum Kalau Bisa cek tuh Kalau saya apa Paling dari tahun 2020 lah Baru aktif Ini apa Untuk iklan Ataupun untuk Kegiatan Keluarga Betul Kalau iklan terus Nanti Wosen Oke Mas Berarti strategi Ini penasaran nih Berarti strategi Sebelum menggunakan Media sosial Strategi penjualan itu Seperti apa mas Buktinya kan Alhamdulillah tuh Sekarang Waktan komedia sosial Di jaman yang dulu ya Sebelum ada media sosial Mkosek tetap Berjalan nih Tetap teman-teman Banyak yang Tau lah Kita kan Makan dulu Ya syukurnya itu Saya kadang Sangat-sangat bersyukur Kalau ingat dulu itu ya Karena juga memang Dulu belum ada pandemi Jadi Alhamdulillah Kita buka itu langsung Gitu Kita buka langsung Jadi kita Ya cukup teman-teman aja Teman-teman Teman-teman Gitu kan Terus Terutama referensi lagi Ya mas ya Oh Ayam kosek gitu kan Jadi terus orang yang gak tau pun Akan nyoba gitu kan Waktu 2011 Itu langsung Boom Langsung booming ya mas ya Dan alhamdulillahnya Siapa sih Tidak tau Ayam kosek Karena kalau sosmennya Kita tau baru-baru ini kan Ya mas ya Baru-baru Baru banget 2020 lah Baru aktif Itu Makanya Oke deh Kalau gitu Mas kita Tertasa udah di Penghujung Segment nih mas ya Udah di ujung acara Oke mas Boleh disampaikan mas Untuk harapan Kedepannya nih mas Seperti apa Ya harapan Harapan Kedepannya Semoga ayam kosek Di Batam Lebih maju lagi Lebih menyerap Ini tenaga kerja Lebih menyerap Anak-anak muda lagi Yang bisa gabung Gitu sih Jadi bisa Biar bisa Kan memang Kita maunya untuk Membuka lapangan kerja ya mas Untuk banyak orang gitu ya Jadi ya Semoga lebih Kita lebih maju lagi Untuk Untuk inilah Sukses bareng-bareng Oke Itu ya Mantap sekali ya mas Aris ya Mas Aris terima kasih ya mas Sudah hadir di studio kita Pada siang kali ini Terima kasih atas Ilmu-ilmu Tips-tips Dan informasinya tadi Dan tentunya Untuk pemirsa Bincang siang Jangan lewatkan Promo-promo tadi Yang sudah disampaikan Sama mas Aris Langsung saja Kunjungi outlet-outlet Terdekat dari wilayah kalian Dan tungguin juga Untuk opening Outlet baru ya mas ya Tadi di Mega Mall Sama di BCS Oke Terima kasih Pemirsa Detaknya perisiang Atas kebersamaan Anda Saya Tara Agustina Dan seluruh tim yang bertugas Famin undur diri Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih